Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 menulis. Jadi perpustakaan setiap hari saya disini malah merindukan kalau gak ketemu mbak ini, mbak ini. Saya merasakan wah sehari saya rugi gak datang di perpustakaan. Apalagi ya fasilitasnya itu semakin banyak baik itu secara digital maupun secara manual kemudian penataan ruangannya semakin menarik dan semakin sejuk. Sehingga merasa bahwa ternyata perpustakaan lebih sejuk dari rumah saya. cari kontrakan saya sendiri terima kasih itu yakin yang bagi untuk menunjukkan setidaknya untuk harapan kedepannya bagaimana, mbak? oh sebenarnya untuk bagusnya itu seperti ini untuk perusahaan, untuk kedepannya baiknya itu mau kembangannya bagaimana? kalau menyangkut harapan itu semua orang punya harapan dan pasti harapan itu harus lebih baik daripada yang sekarang semenjak saya 2016 melanjutkan studi di sini saya melihat secara keseluruhan baik itu pelayanannya, petugasnya fasilitasnya semua saya melihat sudah sangat baik dan sudah sangat menunjang studi saya dan mungkin teman-teman lain juga merasakan seperti itu nah kalau berbicara harapan harapannya ya ke depan UIN perusahaan UIN sendiri bagaimana lembaga yang internasional maka dia sudah bisa go internasional sudah lebih baik dari sini kemudian dia bisa mengakses dari seluruh jurnal-jurnal internasional dan tidak membatasi siapapun yang bisa mengakses itu maka dengan legowo kalau saya bukan orang jawa tapi saya mengambil filosofi legowo maka filosofi itu kita pakai untuk bagaimana perpustakaan UIN ke depan seperti itu mungkin itu tadi ya harapan-harapan dan kalau untuk soal gedung memang kita namanya gedung stuck ya jadi tidak berubah tapi untuk pelayanan untuk fasilitas kita usahakan tidak kalah dengan punya yang lainnya apakah seperti itu ini kan bayangan dari petugasnya untuk yang perpustakaan itu bagaimana ya sejak 2016 ya 2016 saya masuk kemudian 2017 satu semester materi yang saya dapatkan jadi belum intens di perpustakaan nanti pada saat 2017 akhir saat saya mulai menulis komprehensif itu saya lebih banyak ke perpustakaan pusat karena ada yang perubahan yang saya sangat lihat signifikan sekali bahwa pelayanan pada saat peminjaman buku itu dan kemudian pelayanan pengembalian itu sebagaimana yang biasa saya rasakan itu semakin hari semakin baik kemudian pada tahun selanjutnya lagi penampilannya pun berubah interiornya saya sempat memfoto waktu itu dan kemudian men-share ternyata interiornya berubah teman-teman nanya itu Mbak Fatum lagi di mana ya perpustakaan kita masa iya iya kalian coba datang lihat dan saksikan sendiri oh iya ternyata benar-benar sudah berubah jadi merasa seperti di kafe kalau saya indahnya sebelah kanannya mungkin sudah tersedia kantin bagi yang ingin mau minum mau makan istrihat sejenak silahkan kemudian yang bagi kiri perpustakaan itu sudah sebagaimana kita melihat kafe-kafe yang bisa duduk santai sambil menunggu loker dan lain-lain bisa sambil menyapa teman-teman sangat memberikan atmosfer yang berbeda dibanding dengan mungkin di tempat lain atau mungkin di kos-kosan malah panas ya jadi kita malah lebih sumuk kalau orang sini sumuk ya malas juga belajar malahan seperti itu jadi rasanya sangat berbeda dari sebelumnya jadi selama ini semakin hari semakin baik baik interior eksterior semoga pun gedungnya tidak berubah yang penting adalah pelayanannya sangat oke terima kasih iya mungkin ada dari pekan-rekan atau teman-teman yang dari ingin menanyakan bagaimana Mbak Fatim bagaimana beliau sampai membawa putranya ke sini atau bagaimana adakah yang ingin langsung kepada beliau atau bagaimana belum ada belum ada ya mungkin kita beralih pada Mr. Salim ya hi how are you how are you I'm showing my interest to you please interest your where are you come from how long have you been into Jakarta ya bismillah this is Mohamed Salim I'm from Afghanistan I'm lecturer at the Sharia faculty Kabul University in Afghanistan I have been deputy dean acting dean of my faculty I came to Indonesia three or four times before to be student in this university I came as a guest as a visitor of this university in 2004 and 2006 so in this trip I visit Umin Jakarta Sharif al-Datala and I visit this university Umin Sudan Khalijana at that time I liked this university so much the professor and staff and environment so I wanted to do my PhD in this university I had chances in some other countries like US like Germany but I found this university in terms of culture in terms of religion in terms of Madhah very close to my university to my city to my country so I wanted to do my PhD in this university so now I am student in PhD international program in this university so very gentle yes very gentle I am a PhD student please ask what faculty do you take and also the concentration like this yeah I am studying Islamic philosophy and Islamistad and Muslim society I had two semesters yeah subjects and now I am working on my comprehensive exam hopefully my exam will be about Islamic banking in Afghanistan if I pass this exam I will try to do my dissertation about Islamic banking in Indonesia why Islamic banking in Indonesia because I want to learn from the experience of Indonesian people experience of Indonesian Islamic banking and get and move this knowledge to my country because we are very new in Islamic banking hopefully I will use I will learn from experience of Islamic banking in Indonesia and I will learn from the professors and instructors about Islamic banking to move to Afghanistan so I want to ask you about the library yeah about the library I have seen I have seen two faces in the library before the COVID-19 and after that yeah before before COVID-19 the library was very good facilitated it has very good facilities it is facilitated with softwares and good environment and we could use it every day from morning to evening and especially about the staff the staff was very kind very helpful because especially for me I don't know international language I'm studying in English language but the staff always was helping me and I felt very calm very relaxed as my home and better than my home I respect and I appreciate I really appreciate the help of staff of this library this library the main library and also the post graduate school library also and after COVID-19 regarding the situation of COVID-19 and regarding the serious situation of COVID-19 they are helping us almost every day after night of night I am coming and everywhere I can find scimitizer for cleaning hands and water for cleaning hands and soap and they are cleaning every day the desks and everything so I'm very confident when I'm using library and I can use it and still they are helping me but with some limitation and this limitation is very good and I really respect this limitation because this limitation is for our security for our life for our health besides of all limitation I feel relaxed because I'm confident and I can use it and I can come and use the facilities I maybe bagi teman-teman yang belum banyak yang share waktu sebelum covid memang posta kita buka dari jam 8 sampai jam setengah 8 jadi mungkin bagi-bagi beliau yang ingin memutamakan waktu sangat memangkatkan namun karena keadaan covid ini jadi kita hanya terbatas buka jam 9 sampai jam 2 itu hanya dihari seneng sampai dengan japan jam sebelum covid dulu sabb buka untuk yang benar-benar ingin mengejar studi itu ada yang sedikit tergampu tetap terobati Karena kita tetap buka ya, jadi meskipun saat jam 2 sampai jam, maksudnya jam 9 sampai jam 2 Kita tetap mempositilah fasilitasi beliau-beliau ini untuk memanfaatkan Ya mungkin agak kecela juga ya, karena terbatas waktu Cuma istilahnya separoh ya, kalau dulu sampai malam ini hanya sampai jam 2 Sorry, sorry Sorry, Mr. Saling How do you feel when you come in the university? Yes, I'm very happy, I feel very calm, very relaxed, I'm confident and I'm sure about my health And besides of using the books and the software, the condition is very good The condition is because of the corona, they are very helpful and they are very very kind and asked So I can study and I feel relaxed and good And also the staff is very careful about the situation About their health and our health and other people's health And one thing about the library, I would say if the Indonesian people hear my sound And they hear me, I can tell them you should be proud of this university, you should be proud of this library You should be proud of the knowledge of the staff of the staff of the university, the knowledge of professors, the knowledge of the lecturers I visited many universities, I founded one of the best universities in the world So, yeah, I had, as I mentioned at the beginning, I had a chance to study in Germany, I had a chance to study in the US But I preferred this university, I visited, for example, I visited the University of Washington, Seattle, US I studied there for one year, and also I studied in Italy for one year in some universities But this university is very friendly, very open-minded, and the situation is very good for men and women and so on And especially for the library, the library is very good I can find books in Arabic language because I can study, I can read, I can write, I can speak in Arabic I can find books in Arabic language, I can find books in English language, I can find books in, even in Dutch, in Pashto, in my language There is Karnal for, for example, Iranian Karnal, which is very close to my language, my Persian language, my language is Persian So, we don't have any problem Alhamdulillah, the staff is very kind, very helpful So, I am telling one time more for Indonesian nation, they should be proud of this university How is the service in Italy? How is the service in Italy? The service, as I mentioned at the beginning, the service is very good Especially in this emergency time When you enter to the door, at the beginning, you can find soap, you can find water For washing your hands And when you enter, you have to register yourself and there are sanitizers And besides of that, there are online services, there are software, there are hardware And everywhere you can find staff, very experienced staff They help us, especially me, unlike me, other foreign students There are a lot of foreign students, and they cannot speak in Bahasa Indonesia But the staff always help us, and always, everywhere, in one sentence, all kinds of services are available Yeah, that's fantastic Yeah How is the facilities? Facilities? Facilities are good But, let me tell in other words Before I came to this university, I saw the facilities I was visiting this university as a dean of my faculty from Afghanistan So, I saw this university very facilitated All universities are very good facilitated, especially the library You can find different places, different kinds of chairs, different kinds of tables When you become tired in one kind of situation, you can use another kind of situation You can sit on the floor, you can sit on the chairs, you can stand, you can... And also, the facilities of the books and the shelves, they are very good managed And you can find any book you want And also, when you borrow a book, there are services, there are very good facilities, very fast And you can borrow a book when you return the book, you just, by software, you can turn it back to the library I mean, according to the facilities of today, according to the new technology, it is facilitated One thing is, I'm repeating many, many times, I choose this university by myself I have canceled this university, I saw facilities here, I saw some races here, very good, and so on But maybe it's very close to my country Yeah And close to your rental house, maybe? Yeah Close to my... Yeah Alhamdulillah, by help of my Indonesian friends, especially, especially Fatou She is like our older sister, I hope she doesn't become angry at me, to tell her older sister, but she is helping us, for example, as my older sister Not only she, other friends also, but she helped us a lot, and I was able to get my house, our rent house, very close to university, only three minutes Yeah, two minutes Only three minutes, I'm very cheap, I'm very colorful, beautiful, and cute house, I like it so much Yeah, very close in our university Yeah Yeah One other thing that this university has, for students, they can find houses as they want Cheap house, or expensive house, very close to university, and around the university, you can find different kind of foods, different kind of anything you want, you can find around the campus Yeah It's another positive mind of this university Yeah 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 Mungkin ya untuk pemustaka, sebelum covid, memang untuk perpustakaan, banyak sekali pemustaka yang masuk sampah ya, ada yang duduk di bawah lah, ada yang kehabisan cok, istilahnya lah, untuk yang letopnya, itu sangat betul Ya Kalau sekarang ini kan memang istilahnya ya, lingam, terlalu dengan ya, itu karena keadaan saja untuk ya insya Allah segera berlalu covid, sehingga kita ramekan lagi perpustakaan kita Untuk saat-saat ini mungkin kita, apa adanya, mengikuti protek untuk kesehatan, sehingga memang kita baresi yang masuk, jangan kecewa, DAD tetap, ini untuk kakak-kakak anda yang mau mau menulis dulu tugas akhir yang kita utamakan Insya Allah nanti kedepannya tetap, kita akan mengaku adik-adik yang belum sempat lagi menikmati layanan di perpustakaan Karena mungkin ada sedikit kecewa yang sudah tenang di abis ini, kok bu, kok kita gak bisa masuk, ya memang kanan di baresi Nah yang membatasi bukan perpustakaan, tapi memang aturan keseluruhan di seluruh dunia, gak ada, gak cuma di perpustakaan, ya Mbak Seperti sekolah Indonesia, sekolah dunia, dengan penerian, kita harus di So, and the last, ya, what do you hope for the university library future? For the future? Yes For the future, I hope that this, as this library developed till now, I hope it will develop in the future, according to the high tech of, high technology of the world, this will also grow as more as possible. And also, I hope there will be more books, new books, according to the growing of the library, there will be new books and so on. Because I like, I left this library, that's why I did another thing. I have a chance to go home, but I haven't, still I am here, because I feel calm, I feel relaxed, I saw this library useful for me, that's why I didn't go to my home. Because of the kindness of the staff of the library, because of the kindness of my friends, because of the kindness of the Indonesian nation. I am not homesick, yeah, I am happy here, I have children, I have, even I have grandchildren, but now, I am happy here, because of the facility of the library. And I hope it grew, with the growing of the world, and to be in the future, as it is one of the best libraries, as I see in the future, also be one of the best libraries in the world. And another thing I repeated, for Indonesian nation, you should know that your universities, especially Sunan Khalijarra, your libraries, especially this library, Sunan Khalijarra, main library, is one of the best. You should be proud of that, and yes, yes, it's true, some people say, I graduated from US, I graduated from England, I graduated from so on, so on, so that, but reality is reality. It's not a reality, the reality is that, for our culture, I mean Muslim culture, Muslim society, Muslim thought, Muslim university is the best. Islamic university is the best. As an experienced person, as a person who visits different countries in Europe, in US, in America, in Asia, I found this university the best university. For my culture, for my society, for my faculty, for my faculty, for my country, because we are the same culture, I mean Islamic culture, we have the same knowledge, which is Islamic knowledge. We have the same knowledge, we have the same knowledge, and every day in our dealing, in our buying, and selling, and life, we are using Islamic law, we are using Islamic culture. So, this university, I mean Islamic university, is the best university for us, for our country, for our culture, for our knowledge. Yes, in terms of technology, yes, in terms of technology, there will be some universities, good universities, but they will not be as useful as our university is for us. Because we are studying to serve our country, and our country needs a knowledge which stands on Islamic culture. If it does not stand on Islamic culture. If it does not stand on Islamic culture, we will not be able to serve our society which stands on Islamic culture. That's why this university, like these universities, are the best for our country. If we want to serve our countries, I mean Islamic countries, we should learn in Islamic universities like this. It really is a World Series for us. O, maybe Mbak Mari can we turn to. Oke. Oh, ya, I'm sure. Yang ingin saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Mr. Salim, Harapan ke depan ini sebenarnya teringat yah bahwa kami di kelas internasional itu memiliki beberapa teman yang foreigner, yang dari luar, baik itu dari Afghanistan, Libya, dan kami pernah juga dalam satu semester mempunyai mahasiswa dari Amerika nah harapannya itu bahwa resources, bahwa sumber-sumber yang mereka dapatkan itu harusnya lebih banyak berbahasa Inggris, kemudian kesediaan officialnya itu atau petugasnya itu lebih kait, lebih merasa mengimprove mengupgrade dirinya untuk bisa lebih berbahasa Inggris atau berbahasa Arab namun di sisi lain yang harus juga ditingkatkan yaitu untuk ke depan bahwa ini sebenarnya kami rasakan ya pada saat the first time is corona situation then we are entered to liberate dan they are mempunyai pengumuman bahwa akan ada pembatasan waktu saat itu, kemudian bahasa Indonesia nah ini masalah tidak bahasa Inggris, kemudian saya menyampaikan ke Humas teman-teman Humas bahwa ada teman-teman di luar yang dari luar dari Afganistan, dari Libya mereka ingin masuk ke perpustakaan tapi karena ada pembatasan dan mereka tidak tahu apa yang diumumkan nah saat itu saya sudah memberitahukan kemudian Alhamdulillah saya juga memberitahukan kepada teman-teman Mr. Salim dan lain-lain bahwa walaupun ada pembatasan misalnya 2 jam saat itu tapi terserah monggo istilahnya silahkan masuk untuk tugas-tugas apalagi S3 saat ini dokter tidak harus dibatasi dari semester 1 saja atau semester akhir kan tapi dari awal itu kami sudah melakukan tugas-tugas yang begitu banyak jadi mohon tidak ada pembatasan khusus kepada yang mahasiswa dari luar mereka juga butuh informasi dengan format surat yang dalam berbahasa Inggris atau mungkin dalam berbahasa Arab atau bahasa Inggris saja karena adalah bahasa internasional sehingga pada saat ada pengumuman ada informasi-informasi yang mereka harus baca di setiap pengumuman-pengumuman itu mereka bisa mengerti dan paham oh ini pengumumannya seperti ini akhirnya itu akan sangat berdampak pada saat mereka bingung kok perpustakaan tutup memang dari Maret, April, Mei pada saat Juli awal kami sudah Alhamdulillah sudah bisa masuk walaupun dengan pembatasan Alhamdulillah sampai saat ini dan dibatasi dengan tidak jumlah yang begitu banyak sehingga juga tetap memakai protokol kesehatan dan ke depan sebagaimana mungkin Mbak Bundawit ya kemudian Mbak Astuti dan lain-lain itu selalu sikap apapun yang kami pemustaka butuhkan saat itu langsung di diberikan satu tangkaplah apa mempunyai kita dan Alhamdulillah itu sikap tepat waktu begitu mungkin kalau memang ya untuk awal pertamanya untuk perpustakaan kita memang dulunya tentu S1 jadinya untuk jadi kan dulu kan ada pasca jadi kita memang pasca itu di pasca tapi malah kebanyakan sudah selalu lari kesini dan itu kita yang misalnya ngejar untuk mengimbangi itu kita tapi pada bukan begitu ya Mbak Astri ya awalnya kan kita itu memang untuk perpustakaan S1 yang pasca ada sendiri ke sini tapi malah ya pasca itu memang pada semua kesini akhirnya kita yang mengimbangi jadi kalau ada perpustakaan juga mohon maaf karena kita tetap nantinya kita setiap kita akan setiap atau kita menganggap apa perpustakaan yang pasca tersebut kita juga ada komunikasi apalagi sekarang istilahnya pasca juga menyebar ke fakultas ini juga ibu kepala istilahnya memberikan mulia satu pokoknya ada satu petugas yang menghubungkan dengan fakultas bukan bekerja di fakultasi tapi sebagai penyambung lidah apakah perlahannya atau bagaimana Insya Allah seperti itu pelan-pelan kita akan menunjuk saya jadi kalau selama ini kurang itu memang karena pada dasarnya kita memang untuk S1 tapi banyak yang asli di sini Alhamdulillah jadi mendorong kami untuk dikiat diat untuk menyebabkan atau menyebabkan seperti itu iya, betul mungkin ada yang lain atau sesuatu ya, mungkin Mr. Salem do you want to hear something ya what time one thing I don't know in bahasa Indonesia did you talk about or not one special thing this library is the corner of disabled disabled yeah disabled this corner is not available in a lot of universities in a lot of libraries in the world I mean disabled people who cannot see or who cannot hear or who cannot move there is a place they can there is a special boat there is a special boat special situation for blind people and there is a place and there is a place for the people who cannot hear there are software there are CDs there are laptops there are laptops and computers and special printers for what they call they call braille books the books special for the people who cannot see it and there are special rentals for them and also there is a situation there are facilities sorry there are facilities for the people who cannot hear so there are body language CDs movies and facilities and this is another positive point of this library and also facilities for the people who cannot move they use wheelchairs they can go by their wheelchairs everywhere of the library any floor so this is another facility for this library and also I thank the staff of this library I thank their kindness I really appreciate their kindness their helps their all services they are providing to us especially for the people who do not know Bahasa Indonesia so they are talking with us Arabic language or English language and also I feel very relaxed in my classes and when I am talking with professors because when I want to talk in Arabic language the professors and the staff they are able to solve my problem and if I want to talk English language they are able and they are ready to solve my problem and thank you so much for having me here and thank you so much for having me here for the next time I hope that my voice is a very big time for every time I lift up my hands even if one of my hands people can visit and say as if I want to talk to myself that given the time I want to talk to myself I want to talk to myself and I want to talk to myself just to talk to myself just to speak just to speak Saat di perpustakaan yang sangat merindukan Karena Staffnya Baik dari kepalanya Dari OB-nya Sekalipun itu sudah menjadi Bagian dari saya setiap hari Dan pada saat sudah Injuritai mau pulang itu masih diingatkan Bahwa udah mau pulang Ya nanti lagi Ya gak apa-apa ya silahkan Saya punya teman Libya juga insya Allah Satu waktu bisa disini lagi Untuk menceritakan pengalamannya Salimas, Prof. Alidia Untuk membagi Bagaimana beliau setiap saat Di perpustakaan Terima kasih sekali Ada pertanyaan ini Bu Wid Bagaimana pelayanan pihak Perpustakaan kepada penyandang Disabilitas Dan apa ada pelayanan khusus Disabilitas kan macam-macam ya Ada yang guna rumuh Ada yang guna wicara Dan sebagainya Kemungkinan Untuk yang tadi Ini sudah dijelaskan di depan Untuk yang Kebetulan yang guna metra Kita ada Kalau untuk keseluruhan Memang kita ada di Fabel ya Awal ada di Fabel Jadi segala sesuatu Ada disediakan disini Kebetulan ini kita ada di Fabel Jadi untuk yang tadi guna metra Mungkin ada istilah yang bagi teman-teman yang guna metra juga Atau ada yang dari pihak pendamping Itu membuat Misalnya ada Aku ini perlu buku ini Jadi misalnya buku-buku Buku bentuk biasa Buku Terus kita ubah ya Akhirnya kita scan Kita ubah Dengan istilahnya tadi Aku pakai George Berubah ya Jadi yang tadi bentuk buku Itu bisa berubah jadi suara Jadi untuk yang bisa Mendengarkan lewat suara Atau ada juga Disini buku-buku Buku yang berupa CD Jadi ada buku-buku yang dibacakan Kebetulan suaranya bagus Jadi kalau mendengarkan Saya pun pernah ngantuk Kira-kira yang bagus Ya itu tadi Buku-buku bentuk suara seperti itu ada Untuk bagi yang istilahnya Yang cacat Istilahnya tidak bisa jalan Itu insya Allah Keperluannya apa Dari lantai satu Dan mencari dari kompak Yang misalnya perlu ini Kita ada juga Kita sanggup ya Teman-teman kita Atau ada lewat Yang mencarikan Apa yang dicari Misalnya mencari buku Di lantai berapapun Silahkan menunggu di lantai satu Kita akan tetap melayani Atau mencarikan Itu-itu Kalau yang tunanitra Dulu pernah Saya sendiri ngalami itu Yang tunanitra Bu saya mau cari bu Ini istilahnya Oh iya Judulnya apa Enggak Saya dibawa saja ke gerak Gerak Saya sendiri kayaknya Gerak Maksud saya itu kayak Enggak percaya Kok justru lah Dia itu membawa gerak Yaudah Saya gandeng Enggak mau Memang Saya yakin Ternyuk sekali ya Orang-orang yang di babi itu Cukup malam Dia itu Semangatnya Enggak mau dibantu Pedenya luar biasa Itu yang saya takut Dari sebut Jadi karena melayani Sekedar mendampingi Jadi dia di istimewa Juga enggak mau Jadi ada Saya memang mengalami Seperti itu Saya bawa gerak Yang apa Sepiknya Mbak Sepiknya yang sosial Saya bawa gerak ini Dia merabat sendiri Tapi terus ini Ini rambu Jadi ini Kenapa kamu perlihat Tebalnya Epsi atau warnanya Enggak Saya cuma ada yang tahu Insta saya ini Ngingin apa Kalau saya bacakan Oh iya Oh iya ini Saya perlu ini Jadi saya sangat perlihatan itu Dia itu sangat ingin Memang menikmati Di rak-rak Tidak hanya Di laden itu Sebenarnya Dia enggak mau Bisa merasakan sendiri Jadi anak-anak itu tersebut Meskipun kamu siap Dari yang segi apapun Kita istilah yang mau menunggu di bawah Kita layanan Tadi tetap ada yang Tuna mitra Mohon diberada Itulah Tetap kita siap melayani Bagaimanapun Kita sangat Mungkin tambahan ya Bupi Tiani Teman-teman Kita punya DC Defable Corner Kemudian disini banyak relawan Banyak relawan Dan disini Jadi yang melayani teman-teman Defable itu relawan juga Dan kadang-kadang Teman-teman defable juga Jadi disini tempat berdiskusi Tempat mengerjakan tugas Dan mereka saling membantu Begitu Jadi kadang-kadang Yang metra Dibantu yang Tuna rumuh Untuk Untuk Apa namanya Misalnya Mengantarkan ke rak Ke toilet Dan sebagainya Dan itu Aduh Bikin Teranggi banget ya Teranggi Jadi Apa Kita memang sangat Dibantu oleh relawan Dari PLD Dari PLD Jadi Kalau bantuannya Apa ya Tergantung sama Kebutuhan teman-teman Defable yang ada disini Jadi kalau butuh buku Ya kita carikan Jadi mereka juga punya Terutama netra Punya server yang mereka bisa akses Namanya elmi Dan hanya mereka sendiri yang bisa akses Kami-kami petugasnya juga malah gak punya account untuk masuk ke situ Kalau begitu Ada Ada Istri apik yang sendiri Pasti Ya Mungkin belum ada yang lain Ketutuhan belum ada Ini pertanyaan tadi dari Mbak Nadila Zeda Terima kasih Katanya Terima kasih Semoga perusahaan ku Makin jaya maju terus Terima kasih Terima kasih Terima kasih Enough Thank you very much Have a nice day Thank you very much for having us here Thank you so much And thanks to all Indonesian people And thank the staff of this university Staff of the library Especially the staff of the library Because my work is in the library I stand on the library Unfortunately It is corona situation Otherwise there are rooms for studies There are rooms for research And it was very good And thank you very much for having us here And thank you very much for having us here Walaupun di tengah Corona situasi seperti ini Kami tetap masih bisa memakai Dan menikmati Service Dan fasilitas Semini mungkin ya Semini mungkin ya Dan makan sebanyak mungkin Terima kasih Terima kasih Terima kasih juga Kepada para perpustaka Yang tadi bincang-bincang Mewakili Dari program S3 Yang kebetulan beliau-beliau Menyelesaikan tugas akhirnya Sehingga Mismu di masa pandemi ini Tetap beliau-beliau Rajin ke perpustakaan Untuk itu Mungkin di lain waktu Kita sambung lagi Setiap hari Kamis Insya Allah Minggu pertama Setiap bulan Kita akan tanda Lewat IG Akhir kala Assalamualaikum Terima kasih Waalaikumsalam 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 Thank you Thank you Please Breaking water Ya